Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, film dokumenter karya sutradara Dandi Laksono berjudul Dirty Vote yang rilis pada Minggu 11 Februari lalu platform YouTube merupakan bagian dari dinamika politik dan harus direspons dengan baik. Sebelumnya, sang sutradara mengatakan film tersebut dirilis untuk mengedukasi masyarakat jelang pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Saat ditemui awak media di Jakarta, Senin 12 Februari, Ma'ruf menyebut kritik terhadap proses pemilu 2024 yang dituangkan dalam film tersebut akan menjadi perhatian pemerintah. Saya kira kita harapkan bahwa keinginan-keinginan yang lebih baik itu tentu harus direspon dengan baik pula. Barangkali itu. Yang penting pemilu ini berjalan dengan baik dan juga tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan terutama jangan sampai terjadi perpecahan di masyarakat kita. Ma'ruf menambahkan, permusuhan dan perpecahan di masa pemilu 2024 hanya akan menyebabkan kemunduran bagi bangsa dan negara. Ia pun berpesan kepada semua pihak untuk menjaga serta mengawasi pemilu agar berjalan dengan baik, jujur, dan adil. Tim kantor berita antara mewartakan. Yang dimenangkan itu mulai dari cakres dan juga ada target dari calon.